Saudara PT PLN melepas keberangkatan 10.500 pemudik yang terdaftar dalam program mudik asyik bersama BUMN. Dengan tujuan ke berbagai daerah, para peserta mudik gratis tidak hanya diangkut menggunakan bus biasa, sebagian diantaranya bahkan diantar menggunakan bus listrik. Tak lama lagi kerinduan dengan keluarga di kampung halaman segera terobati. Perasaan itulah yang mengukir senyum cerah dan raut bahagia para peserta mudik asyik bersama BUMN ini. Ada 10.500 kursi program mudik gratis yang disiapkan PT PLN untuk masyarakat. Selain untuk mengurai kepadatan lalu lintas, program ini juga mengedepankan keamanan dan keselamatan pemudik. Buat saya nyaman ya, nyaman terus terdiamin keamanan, pokoknya di jalan juga nyaman. Sampai kita di jalan tol, di kawal gitu, kayaknya seru banget gitu. Dan juga dengan adanya mudik gratis ini bersama PLN, bisa membantu masyarakat lain untuk bertemu dengan keluarga yang di kampung halaman. Oke. Selamat jalan itu. 2.024. Di lepas dari kantor pusat PLN di kawasan Jakarta Selatan, Jumat pagi ada 112 unit bus yang diberangkatkan menuju ke berbagai daerah yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung hingga Sumatera Selatan. Dua di antaranya adalah bus listrik. Setiap peserta mudik dan pengemudi bus juga dijamin dengan asuransi milik PLN. Sehingga semua peserta mudik ngasih kali ini sudah terjamin dalam asuransi yang merupakan asuransi milik PLN juga. Lebih dari 100 bis untuk berbagai tujuan. Berbagai armada bis, berbagai armada bis ini salah satunya adalah bis listrik. Mereka yang ikut mudik gratis ini sebelumnya sudah mendaftar melalui aplikasi PLN Mobile. Auriga Austina, Eka Purwanto, melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!